Hai selamat pagi murid-murid 1A apa kabarnya kalian? Miss harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 kegiatanku Subtema 4 kegiatan di malam hari Pembelajaran 4, 5, dan 6 Masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya Harus semangat Dan pastinya kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis kalian kan? Dan harus selalu diingat Sebelum dan sesudah belajar harus berdoa ya Kegiatan di malam hari Matahari terbenam tanda malam hari telah datang Hari mulai gelap, bulan dan bintang mulai terlihat dan bersinar terang Walaupun tidak seterang dengan matahari Malam hari adalah waktu untuk istirahat Malam hari adalah nikmat Tuhan yang harus kita syukuri Terima kasih Tuhan telah memberi kesehatan hingga kita bisa menikmati indahnya malam Sekarang mari kita sebutkan tanda-tanda datangnya malam Yang pertama, matahari telah tenggelam Matahari sudah tidak terlihat lagi Yang kedua, suasana menjadi gelap Yang ketiga, udara menjadi lebih sejuk Yang keempat, lampu-lampu mulai dinyalakan Yang kelima, tampak bintang dan bulan di angkasa Menggantikan matahari Yang keenam, hewan-hewan malam mulai mencari makan Seperti tikus, burung hantu, serigala dan lainnya Nah selanjutnya, yuk kita menyimak percakapan antara ibu dan Beni Setiap rumah memiliki aturan malam yang berbeda Setiap aturan memiliki tujuan yang baik Bacalah percakapan tentang aturan dalam keluarga di bawah ini Yuk kita mulai ya Beni, ada apa denganmu? Badanku gatal-gatal, Bu Kenapa bisa gatal-gatal, Beni? Tadi malam, setelah bermain, aku langsung tidur Aku tidak membersihkan diri dan tempat tidurku Akibatnya badanku digigit semut dan nyamuk Oh begitu ya Sekarang bersihkan badanmu, Beni Setelah itu, olesi dengan minyak untuk mengurangi rasa gatal-nya Iya, Bu, terima kasih Membersihkan badan dan tempat tidur adalah kebiasaan malam hari yang baik Manfaatnya akan Beni rasakan sendiri Iya, Ibu Terima kasih, Bu Beni akan berusaha melaksanakan aturan itu dengan baik Agar badan Beni tak gatal-gatal kembali Bagus, Beni Ya, itu adalah percakapan antara Ibu dan Beni tentang aturan di malam hari Setelah mendengar percakapan tadi, yuk kita jawab ya Yang pertama, siapakah yang melakukan percakapan? Ya, Ibu dan Beni Yang kedua, apa yang terjadi dengan badan Beni? Ya, badan Beni gatal-gatal Tiga, mengapa Beni gatal-gatal? Ya, karena setelah bermain tidak membersihkan diri Yang keempat, aturan apa saja yang ada dalam keluarga Beni di malam hari? Ya, membersihkan badan dan tempat tidur Yang kelima, siapakah yang akan rasakan manfaat jika menaati aturan? Jawabannya Ya, diri sendiri Nah, itulah manfaat kalian menaati aturan Beni tidak menaati aturan saat malam hari Setelah bermain, dia langsung tidur Tidak membersihkan diri Akibatnya badannya gatal-gatal Nah, kalian tidak boleh seperti itu ya Segala karunia Tuhan harus kita syukuri Termasuk kemampuan menaati tata tertib Dimanapun kita berada Tata tertib di rumah dibuat oleh anggota keluarga Maka harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga Kita juga harus mematuhi tata tertib Di sekolah, di rumah, di jalan, dan di semua tempat Di semua tempat pasti memiliki tata tertib sendiri Nah, oleh karena itu Kita harus mematuhi tata tertib tersebut Agar menjadi lebih tertib dan teratur Selanjutnya, kita akan belajar tentang Membaca konsep pengurangan Di pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang penjumlahan Sekarang pengurangannya Setiap menjelang malam Togar bertugas menyalakan lampu Di rumah Togar terdapat 19 lampu Akan tetapi, waktu itu ada 3 lampu yang mati Berapa lampu di rumah Togar yang menyala? Ayo kita bantu Togar menghitungnya ya Mula-mula ada 19 lampu Kalian perhatikan garis bilangannya ya Ada di angka 19 Selanjutnya, ada lampu yang mati 3 Maka jika pengurangan menghitung mundur Mundur dari angka 19, 3 langkah Maka sampai di titik angka 16 19 dikurang 3 Maka hasilnya 16 Kalian bisa lihat juga Untuk gambar lampunya ya Mula-mula ada 19 gambar lampu Lalu ada 3 lampu yang mati Berarti lampu yang mati itu Diberi tanda X 3 buah Maka sama seperti yang tadi 19 dikurang 3 Hasilnya adalah 16 lampu Berikutnya, contoh latihan soal ya Kemarin Rasti membeli 15 anak ayam Akan tetapi yang 5 ekor kemudian hilang Berapa jumlah anak ayam Rasti sekarang? Sama seperti tadi dibuat dahulu Garis bilangannya Ada di titik angka 15 Lalu anak ayamnya hilang 5 Maka mundur 5 langkah dari angka 15 Maka berhenti di angka 10 Jadi jumlah anak ayam yang masih hidup 15 dikurang 5 sama dengan 10 Nah selanjutnya kita akan menghitung berdasarkan jumlah gambarnya ya Yuk kita simak Mula-mula ada 17 gelas Kalian lihat ya ada 17 ya Lalu ada yang diberi tanda X sebanyak 3 buah Berarti ini adalah kalimat pengurangan Maka kalimat matematikanya menjadi 17 dikurang 3 sama dengan 14 Bisa ya? Nah untuk mencobanya Kalian bisa mengerjakan latihan soal Di buku tematik kalian ya Kalian buka buku tematik kalian Halaman 157 dan 158 Tentang pengurangan Yuk kita mencoba ya Selanjutnya mari kita membuat kalimat berdasarkan gambar Kalian bisa melihatnya ada di buku tematik kalian ya Untuk gambar pertama Benny sedang menyiapkan buku pelajaran Yang kedua Rusty menggosok gigi sebelum tidur Yang selanjutnya Gambar ketiga Titus mengunci jendela saat malam hari Yang keempat Aku tidur di kamarku sendiri Yang kelima Rusty berdoa sebelum tidur Nah itu adalah contoh menulis kalimat berdasarkan gambar Jadi kalian bisa melihat gambarnya Lalu kalian bisa membuat kalimatnya berdasarkan gambar tersebut Bisa ya Selanjutnya mari membuat karya kerajinan Nah kalian bisa membuat karya kerajinan menggunakan bahan alam Apa saja sih bahan alam itu? Bisa dari biji-bijian Daun-daun kering Ranting-ranting kering Kalian bisa membuatnya menjadi kerajinan Yuk kita lihat ya Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah Dua lembar kertas karton Biji-bijian Akar Dedaunan kering Dan lem kayu Kita mau membuat apa sih? Disini kita akan membuat bingkai Bingkai foto ya Kalian bisa nanti meletakkan foto kalian di tengahnya Ini adalah beberapa contoh Bingkai foto yang terbuat dari biji-bijian Nah kalian bisa lihat ya Contoh-contohnya ya Contohnya juga ada di buku tematik kalian Kalian bisa menirunya di buku tematik kalian Ataupun membuat kreasi kalian sendiri Sambil berkreasi Yuk kita menyanyi lagu burung hantu Matahari terbenam Hari mulai malam Terdengar burung hantu Suaranya merdu Kuku Masa hari terbenam Hari mulai malam Terdengar burung hantu Suaranya merdu Kuku 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 Suaranya menung Kuku, 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 kuku Kuku, 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 kuku Kuku, 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 kuku Ya itu adalah lagu burung hantu Bisa ya kalian menyanyikannya? Pasti bisa Burung hantu adalah salah satu contoh hewan yang aktif di malam hari Saat siang hari mereka tertidur Dan saat malam hari mereka baru mulai mencari makan Ya itu adalah pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan di malam hari Sekian pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya Sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan terima kasih